Special thanks, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setelus-telusnya kepada youtuber andalan kita, Mas Nizam Tahar dan juga Rian Lawalangi. Luar biasa, mudah-mudahan konten-konten beliau sampai ke Presiden, sampai dari Sabang sampai Merauke bisa menonton ini, dan pastikan Anda like, komen, dan subscribe channelnya. Keren banget deh, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah manfaat untuk mereka, pastikan jari-jari Anda like, komen, dan subscribe channelnya. Selamat pagi, para jamaah TNI Polri, pada hari ini melaksanakan acara pengecoran Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Nama saya HMJ ini, Pangkat Pelda, jabatan sehari-hari di Kudim 1802 Sorong, 01 Koramil Sorong Timur, jabatan Patih Wamil Koramil Sorong Timur. Selamat pagi, kami Leda Marinir Konio, NRP 24-054, dari Semiring P. Kami perwakilan dari Pasmar 3, yang dimimpakan dari Kudim untuk membantu Bansos Pembangunan Masjid ini. Kemudian, untuk personil yang kami turunkan, dari Pasmar 3 ada 50 orang, termasuk dari Pasmar sendiri, kemudian dari Batalon Katapok. Ada pun personil yang turun pada pagi hari ini, dari Pasmar 50 orang, dari Kudim 1802 50 orang, kemudian dibantu para jamaah dari Masjid Pasar Baru dan Masjid-Masjid yang lainnya. Kami sangat berantusias, karena dari dulu memang TNI itu saling membantu. Jadi, kemarin dapat perintah untuk melaksanakan Basos ini, kami sangat senang. Saya selaku koronatur lapangan dari Kudim 1802, jadi kita bekerja ini sudah 3 tahun. Jadi, TNI Polri selalu membantu membangun pelaksanaan penyelesaian Masjid Al-Khavar yang kita penggapakan pada hari ini. Dari pimpinan, mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Kudim, kemudian para warga, kemudian para pengurus Masjid, karena bisa meminta bantuan kepada kami, kemudian kami pun dengan sukarela membantu kegiatan pembangunan Masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Jokor Siyono, Alhamdulillah saya diberi amanah sebagai bendara pembangunan Masjid Agung Al-Khavar Kota Sorong. Hari ini, kami dibantu TNI, Polri, Jamaah, dan seluruh majlis saling yang dikoordinasi oleh KPW Kota Sorong, mengadakan sebuah event kerja bakti abar, yaitu pengecoran lantai sisi utara, lantai 2 Masjid Agung Al-Khavar Kota Sorong. Kami mewakili Ketua Panitia Pembangunan dan seluruh jajaran kepanitian kepembangunan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan TNI Polri, dan juga kepada anggota TNI Polri, yang hari ini meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya yang spesial untuk bisa bersama-sama membantu kami, Panitia, dalam rangka pengecoran Masjid Agung Al-Khavar Kota Sorong. Kami juga mohon dukungannya, mohon bantuannya, dukung kami terus, mudah-mudahan dalam target kedua tahun ke depan, Insya Allah akan berdiri sebuah masjid yang fenomenal, masjid yang milenial, masjid yang Insya Allah akan menjadi kebanggaan umat Islam, bukan hanya di Kota Sorong, tapi Insya Allah targetnya sampai di Papua Barat, bahkan Papua Insya Allah. Selamat pagi, jadi ini alat yang digunakan untuk pengecoran pada mejenal bar pada lantai dua ini, mudah-mudahan ini cepat selesai, ini beratnya sekitar satu ton, yang digunakan ini, ini baget ini sekitar satu ton yang digunakan untuk pengecoran lantai dua, ini jemaah-jemaah yang membantu untuk pelaksanaan pengecoran lantai dua pada Pak Gairin. Ini proses penurunan dari semen, ini juga dibantu sama masyarakat, kemudian panitia, panitia jemaah masjid Al-Akbar, Nah, untuk pembuatan semennya itu berada di bawah, nanti akan kita ke bawah, nanti akan kita lihat bagaimana prosesnya mereka memasukkan semennya. Habis kita ini proses pengecoran lantai dua, mari kita lihat proses pencampuran di lantai bawah dasar, mari. mari kita lihat proses pencampuran di lantai dasar, di situ disiapkan empat molen, dan material semuanya ada di lantai dasar. Tadi kita sudah melihat di atas pengocoran lantai dua, kemudian sudah berada di bawah, bisa kita lihat disini ada personil TNI dari Marinir, kemudian dari Kodim, sangat antusias sekali untuk membantu pembangunan masjid tersebut. Di sebelah sana kita lihat, ini untuk pencampuran, ini proses pencampuran, bagaimana pencampurannya ini, kita lihat ini ada banyak krikil, krikil, kemudian pasir, di bawah ke molen, ada empat molen yang kita sediakan, nah disini ada empat molen, nanti akan dimasukkan di dalam kotak yang akan dibawa ke atas, nanti akan dicampur di atas. Ini bukan hanya masyarakat atau TNI pun, tapi antusias masyarakat untuk membantu TNI, membangun masjid ini, aplisasi sangat besar untuk mereka. Ini pasir-pasir material yang digunakan untuk pengecoran pada lantai dua, prosesnya yaitu dari krikil ini, tiga empat, empat drop bag dan tiga pasir, dimasukkan dalam molen, kemudian dimasukkan dalam baget, kemudian diangkut dengan alat berat, yang namanya itu kren, nah itu beratnya sekitar 1 ton sampai 1 ton setengah, satu kali angkut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini ya proses penghancuran, alat berat yang dibantu dengan pengecoran. terima kasih telah menonton! Nah bisa kita lihat, ini eskavator sudah menghancurkan sisa-sisa gedung, yang nantinya akan dibangun lagi, nah kemudian untuk sisanya mungkin akan dibawa ke luar, dari menimbun bagian luar, mungkin sisanya nanti akan dipakai untuk menimbun bagian luar masjid. inilah para damai dan para masyid, seluruh lapisan masyid, dari sahabat-sahabat yang menurut barauke, TNI bersama rakyat, membantu untuk pelaksanaan pembangunan masjid, alat berputar sorong, masjid yang kita bangga-bangkan di Papua dan Papua Barat. Mari kita menuju ke bagian yang sebelah utara lagi, kita akan melihat pembangunannya lagi. Terima kasih telah menonton! Pekat-Pekat Selup Pekat Selup Pekat Selup Pekat Selup Pekat Selup inilah Pekat Selup bangunan lama, bangunan mesir alat para orang. ini yang sudah dikeluarkan Habis dikeluarkan di sini, kemudian kita ada yang potong-potong bagian bawah ini, potong-potong busi Karena mau dihancurkan dengan alat berat, instapator Ini kita siap bangunan lama yang mau dihancurkan untuk menjadi tribunan nantinya Nah itu tadi kita sudah melihat dari bagian atas, kemudian di bagian depan Kemudian untuk proses pengecerannya sekarang, kita sudah berada di belakang untuk proses pemotongan besi Nah untuk nantinya sebelah sini akan dibangun WC umum atau untuk tempat uduh Sebagian di sini ada masyarakat juga yang membantu Mari kita lihat alat yang digunakan untuk proses penggacuran gedung-gedung yang lama ini Soalnya itu alat berat yang namanya kren Ini kren yang membantu kita, yang membantu proses pembuatan, proses pengecoran juga Tadi sempat dilihat di atas, kren ini yang mengangkat kotak itu yang berisi corcoran dan kemudian dibawa ke atas Nah inilah kren, tanpa alat ini mungkin kita tidak akan, pekerjaan ini tidak akan berjalan dengan lancar Saya berterima kasih untuk para bapak-bapak masyarakat dan pengawak kren ini Operasi tinggi untuk bapak-bapak tersebut Oke guys mari kita menuju ke tempat ibu-ibu yang menyiapkan hidangan dan lain sebagainya Karena kita sudah kehausan ini mari kita ketemu menuju ke sana Dari Masjid Taklim Ibu-Ibu Alapar dan Masjid Taklim KBWE Yang sudah menyiapkan hidangan dan lain sebagainya di sebelah Terima kasih telah menonton Oke guys mari kita lihat proses ini makan besar, makan siang Jadi hari-hari ini yang disiapkan oleh Bibo Pada hari ini spesial sekali dari PKK Sorong Barat Yang dihitungan oleh Titik Waribin Haca Titik Waribin pada hari ini Setiap hari makanan yang disiapkan oleh para Majlis Taklim Kota Sorong Jadi ini porsinya sekitar 300 personil yang makan pada siang hari ini Tapi hari-harinya itu sekitar 100 korsi yang sudah disiapkan oleh Ibu-Ibu KPWI Kota Sorong Dari Masjid Taklim Ibu-Ibu Kota Sorong Ini semuanya ini gratis Jadi ini keteganya Ibu-Ibu semuanya Terima kasih para pengurus KPWI Terutama Masjid Taklim hari ini spesial buat PKK Sorong Barat Yang dibimbing oleh Ibu Haca Titik Waribin Ini hidangan yang sudah disediakan oleh Ibu-Ibu Majlis Taklim kemudian gabungan dari KPPI juga KPPI Kemudian inilah menu-menu sederhana dari beliau tersebut Nah ini sayur asem Sayur bening Ini sayur bening Ini ikan asin Ini ikan laut Tongkol di saus lah Kemudian ini acar Oseng-oseng Oseng-oseng tempe Kemudian tahu dicampur Nah ini Ini namanya ayam serundeng Jadi ayamnya dicampur dengan Khasnya Khasnya orang Sorong Kalau ayam itu dicampur dengan kelapa Nah namanya serundeng Kalau di Jawa itu namanya serundeng Tapi pakai daging Kalau di Sorong bedanya dia pakai ayam Ini buah semangka Ini keropok Kemudian ini Ada sambel Kemudian ada es campur juga Ini sebagai Pencuci mulut Kami terima kasih atas pelaksanaan makan siang pada hari ini Lebih khusus sama warga PKK Sorong Barat Yaitu Bu Cidik Aja Cidik Maridin Terima kasih Kami terima kasih